Halo, kofren, disini terdapat soal sifat-sifat berikut menunjukkan sifat koloid kecuali. Perlu kalian ketahui, sistem koloid yaitu satu campuran heterogen dari dua zat atau lebih karena adanya dispersi, satu zat kita dalam zat lain yang dicampurkan terdewis dispersi atau tersebar. Lalu akan kita cek ya, kofren, maka disini akan kita cek dia yang merupakan sifat koloid terlebih dahulu, yaitu disini sifat-sifat koloid, koloid itu tidak dapat disaring kecuali dengan kertas saring ultra. Jadi untuk A dapat loss dari kertas saring, maka disini bukan sifat koloid ya kofren, maka disini berarti untuk A salah. Untuk B menghampurkan berkas cahaya, di mana pada sifat koloid itu ada yang dinamakan efek tindal. Efek tindal itu adalah penghamburan cahaya oleh partikel koloid, jadi untuk partikel koloid dia menghamburkan berkas cahaya, maka untuk B berarti disini benar ya. Untuk C dapat mengabsorsi, di mana absorsi itu kemampuan partikel koloid menyerap ion atau muatan listrik pada bagian bawah permukaannya. Jadi untuk C disini berarti dia termasuk sifat koloid. Lalu D menunjukkan gerak prone, di mana gerak siksak partikel koloid, gerak prone terjadi akibat tumbukan yang tidak seimbang dari molekul-molekul medium terhadap partikel koloid. Jadi untuk D berarti juga benar ya, dia termasuk sifat koloid. Untuk E, yaitu disini dapat bersifat hidrofob dan hidrofil. Di mana hidrofob itu suatu sistem koloid di mana tidak memiliki atau memiliki tapi sangat lemah gaya tarik-menarik antara zat terdispersi dengan mediumnya, yaitu disini air. Dan untuk hidrofil, suatu sistem koloid di mana terdapat gaya tarik-menarik yang cukup besar antara zat terdispersi dengan mediumnya, yaitu air. Jadi untuk E juga benar. Maka karena disini, sifat-sifat berikut menunjukkan sifat koloid kecuali. Berarti kecuali disini berarti yang salah ya, maka yang salah berarti adalah A. Sehingga jawabannya adalah A, yaitu dapat lolos dari kertas saring. Sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya.